Intro Hai assalamualaikum sahabat rica Apa kabarnya hari ini Aduh Harus tetep semangat ya Meskipun masih corona ada dimana-mana Tapi emang bener-bener bingung juga sih ya Namanya udah punya bayi Ya jadinya dirumah aja Tapi kalau Riki tuh syuting Gitu tiap hari Nah Cece tuh pengen kasih sesuatu yang spesial sih buat Riki Karena dari kemarin tuh Riki tuh pengen banget Yang mana amanya makan pempe Nah siapa yang tau pempe itu dari mana Dari mana kak? Dari mana? Dari Bandung Lah apa dari Bandung sih? Dari Palembang kan Riki orang Palembang Jadi dia tuh suka banget sama pempe Nah aku tuh udah pesen pempe Dari temen Sekarang aku mau masakin Riki pempe Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Saking banyaknya aku nyetok Ya kan Ini harus selalu ada Setiap hari itu adalah pempe Nah ini aku lagi mau cobain pempe temen aku Oke Kita langsung masak aja Maaf ya dapurnya kecil Lagi terantakan banget lagi dapurnya ya Maafin Maafin Ini bukan cuma pempe telor sama pempe yang panjang Alias lenjer Ternyata banyak banget macemnya Nah nanti aku jelasin deh satu-satu Nah ini pempe ini Ini namanya pempek telur Pempe telur Isinya tuh telur Ini bekung gak ya? Bekung gak sih? Enggak aman Enggak aman ya Langsung goreng aja ya Kalau bekennya gak bisa langsung goreng Harus di ini dulu Harus di Abis dulu Nah kalau ini ada pempe telur kecilnya Oke Ingat-ingat Nah Nah Ini Pempe adaan Pempe adaan itu bulat kayak gini Nah Mungkin orang-orang udah pada tau ya Ngapain aku jelasin Cuman maksudnya Kayak aku orang Sunda tuh gak tau Nah Ini aku gak tau ini pempe apa Pempe keriting Pempe keriting Ini digoreng juga kan ya? Digoreng juga kan ya? Tapi gorengnya bentar ya? Iya Oh digorengnya bentar Kalau begitu Sita yang lain dulu Nah Kalau ini ada pempe kulit Aku gak begitu suka sih pempe kulit Karena ikannya tuh berasa banget Tapi kalau Ricky Semoga suka deh Nah kalau waktu dulu aku Makan pempe itu Kalau di Cianjur Cuka nya itu nih Si cukanya itu Itu tuh Dijariin kayak kuah bakso Jadi banyak banget kuahnya Tapi ternyata Aku baru tau pas aku ke Palembang Ternyata Cuka ini tuh cuman kayak dicocol aja gitu ya Kak Jim ya? Cuman dicocol tapi dihirup juga Dihirup kan? Tapi kan maksudnya gak yang satu mangkok Cuka nya semua kan Kak Jim ya? Nah kalau yang ini mah Ini mah asli dari Palembang Enak pasti Jadi gak perlu kayak Cianjur Jadi kalau di Cianjur tuh Kuahnya aja tuh encer banget Tapi kalau memang dari Palembang asli Itu agak kental Pekat warnanya Terus gak perlu banyak-banyak Jadi tinggal di Cucut Cucut Sama tinggal diminum gitu Nanti ada tata caranya Makan Pempe Alah orang Palembang Kak Jim ya kayak Gak yakin aku masaknya nih kayaknya Kayaknya belum panas itu lah Minyak ya Jadi lengket ya Ini iya Gugumatin ya Bikinya dimana ya? Udah jadi Let's go Ini siapa ya? Kok ngambil gambar saya ya? Kamu? Ini siapa juga nih? Kok banyak orang disini? Ini ada PMP ya? Cian ini PMP Cian? Iya dong Bagaimana? Sini Gantian Lu yang di depan kamera Kok? Ini Ujung-ujung udah ada PMP Lo ke ujung-ujung? Kak dari kemarin kamu bilang Aku pengen PMP Aku pengen PMP Makanya aku stok banyak Banget PMP Dan kali ini spesial Karena kamu lagi gak shooting hari ini Jadi aku masakin PMP Kesukaan kamu lengkap Padahal sebenarnya aku bukan pengen Cuma PMP-PMP loh Kok punya anak lagi nambah? Kasih gak ya? Bidi Ini tadi lagi main loter Amin Iya kok bilang kasih gak ya? Kayak main loter Amin dong Amin Itu anak aja baru dua bulan Ini PMP siapa nih? Kok bisa ujung-ujung Kam pengen ngasih aku PMP? Ada temen aku yang bikin Enak Cobain dulu Tapi sebentar dulu ini kenapa PMP-PMP ini kulitnya warna hitam? Mana hitam? Tadi kan aku udah bilang sama sahabat Richard Aduh Mantu orang paling mau gak dapet yang begini di tim Kamu Terusnya goreng PMP itu Minyaknya dulu Ya emang minyaknya dulu? Minyaknya dulu dipanasin Udah panas Baru cemplungin Ini kayaknya minyak yang belum panas Udah masuk duluan ini Terus kamu peramal Bener Tapi bener gak? Gue tau sih Gue kan beneran Enggak tapi beneran Aku kan suka gorengnya kayak gini sayang Iya bener Tapi yang benernya itu tuh kayak gitu Yang crispy tapi tetap putih Tetap ininya juga Nah ini yang kedua nih Ya Allah Manu ceritanya Oh ya salam Ya cacam Mantu orang-orang Sayang kamu jangan bilang sama mem lah Aku malu Ini PMP keriting Yang penting rasanya Udah lah Bentar dulu bukan komplain Aku cuma ngasih tau Nanti kamu di Ini YouTube kita nih Palemang semua loh Nonton banyak ini Orang daerah-daerah Maaf ya maaf Karena aku Orang dari Enggak ini kan harusnya dikukus Terus bisa digoreng Karena kita gak pernah Apasannya yang begini kan Jadi Ternyata hancur Aku tinggal di Pembang Seumur hidup Pernah gak liat PMP keriting digorengnya Bentar dulu Emang enggak ya? Enggak ada Enggak digoreng Enggak dikukus Enggak dikukus Enggak separuh aja Udah lah Yang penting rasanya Pasti tetep enak Jadi sabar Richard nih Mohon maaf ya Memang gambarannya seperti ini Enggak kita buat-buat Ternyata memang Caca ini digoreng Ini salah Kak, kita kan gak pernah Pesin yang gini sayang Yang kritik Makanya nanya Loh tuh Si Ayah juga tau Si Jimmy juga tau Si Dion juga tau Ya udah Yang penting kan ini bagus Tapi gimana ya Ini enak ini Pasti enak kok Cukanya Ya Ini enak Ini om Palemang nih Mestinya Cukonya tuh Ini kalo di Sunda Di Cianjur Tuh jadi kuah baso Sayang Tuh kalo Palemang Cuma segitu doang Udah gitu dimangkok Ini mangkoknya kegedean sih Kita harus beli Mangkok Cuka sayang Ya emang kita mau jualan Mau makan dulu Ya siapa tau Yaudah cepetan Makan dulu Makan pempe aja Banyak kuantramanya Cobain Tuh pake tangan Udah disedihan garpu juga Iya kan Wah Ini orang Palemang Makanya pake tangan Oh ini cara Palemang Wong Dusun katanya Pakai garpu Wong cak bagaan Ini makan apa tuh Ini pempe Keluar kecil Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Murat banget Ben Padahal kamu tuh terima aku dong Sayang aku malu Dilihat sama Sahabatnya kamu Gak Ih kamu mah Aku tuh harusnya ayu Gitu di depan kamera kamu Lu mustinya begitu aku tuh Begini tuh langsung Wah kenapa sayang Aku ternyata pempenya enak Begitu Coba-coba makan lagi Ini Terus gimana cara Cara orang paling banyak Makan pempe Begitu makan Dicobain Kalo basah pempe Dicecel Cecel Terus Dimakan kuahnya Kembali Eh Kok kebalik sih Makan Tereka pulang Gitu Kok gak kepedesan ya Tadi pedesan Gak sih yang pedes Gak pedes Gak pedes sayang Enggak Enggak Tadi yang cukanya aku pesen ada yang Gak pedes Gak pedes sama yang pedes Enggak pedes Ini cabainya Cabetnya dari Palembang asli Hah Iya lah Dari Palembang asli Enggak 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 seger Parah Tuh kan anehnya sahabat Richa kalau cukanya pedas, sepedas apapun dia pasti masih makan gitu loh Padahal kalau sambal kayak gitu Enak kan? Enak Mau marah sama yang bikin ya? Gara-gara pedas? Engga, kenapa nih? Nggak callin dulu ngasih tau dulu kalau cukanya pedas gitu Berarti berhasil Aku emang ngerjain kamu, sebenarnya ada dua saus, eh saus Dua cuka ada yang pedas sama yang pedas Uuuuhhh Anda kena prank Enggak Pempe Palembang rasanya asik banget Enggak gitu sayang Ini nanti viral gara-gara nyebutin itu Ini pempe Palembang rasanya Spiderman banget, nah bener Bagaikan kamu jadi Superman dong, kita kan suka Superman Ini pempe ini Pempe Palembang Pempe Palembang kalau dimakan anget-anget sama Cukonyo Rasanya seperti kita Menjadi Superman Ya udah makan lagi Jadi Ini pempe-nya Enak nggak? Enak nggak? Coba yang ini Ini pempe yang paling gue pernah makan pempe keriting tapi digoreng ini aduh Lah aku nggak tahu loh Ketauan sama Mem kamu bisa-bisa aku disuruh nikah lagi Eh Eh nggak salah ya Waduh Kena kan Bismillahirrahmanirrahim Nikah lagi, baru punya Allah Tapi masih enak kan rasanya Enak kan? Enak kan? Enak kan? Apa sih? Apa sih? Oh mau minum Hmm Wih, mantep Lemak Lemak Nian Enak Lemak Nih Ini Ini pempe Pempe keriting tuh aku terakhir makan tuh bulan 1 Karena terakhir di Palembang Wih, dia ingat loh bulan 1 Enak loh Enak ya? Enak, mantep Cuman masalahnya Masalahnya? Ini Mohon maaf nih yang jualnya Kecil Terus besar lagi Siapa yang jual sih? Temu bersenama temen kamu nih? Iya Tapi enak kan? Enak Ini kalau enak kenapa kecil? Harusnya besar Gimana kalau kita jualan aja kalau gitu? Nanti kita bikin yang gerinya Jim Orang Palembang Jimnya orang Palembang Cobain dulu rasanya gimana Cuman ya? Cuman dulu Cuman ya? Cuman ya? Cuman ya? Ya Bursa, cunt Bursa, cunt Karena saya udah Biasa makan pempe Saya coba pisang pakai cukak Hah? Kok pisang pakai cukak? Itu enak banget Serius? Ya, mangkoknya sih, Kak Itu belum? Udah-udah, belum makan ini Iya, belum makan ini Iya, kenapa sih Jim? Tuh Piasang Masalahnya Tapi enak, kalo di Palem itu kayak gitu Nih kak, kak Dian coba Mana jam pisang jam? Itu manis banget loh pisangnya Capa enak? Lu kayak nonton debu sih jadinya Seriusan Emang begitu bang? Kamu liat masa makanya enak pisang? Pakai cuka Ini memang dosun Padahal dia ga enak loh Ini ga enak 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 Wuih, nah Mau Palembang Nian Ini Itu nganis banget padahal cukanya Itunya pisang gorengnya Serius kak Jimmy Ini mah ngebatahin bener-bener Jadi yang mau di Jakarta juga Kalo mau cari pempe di Palem itu bisa di order Lagi ngomong Masa sahabat Recha tau Melintir lagi Keringetan Pacang dulu Pak Melintir dulu Melintir Memang ada Ada tekniknya Ada cara-cara nya dewe-dewe Masing-masing gitu Masing-masing Ya terutama Misalnya tadi ada yang pake garpu boleh Pake sendok Eh pake tangan juga boleh Pake pangsung hirup kuanya dan mangkok Atau dicemplungin dulu di set-set-set bebas gitu Cuman kan Pempe ini kalo yang ngasih kan dari Palembang Nah di Jakarta itu Jujur agak susah cari pempe yang enak Nah ini Karena ini enak Apa kita Pelajar aja Kamu pelajar dong bikin pempennya Kamu bisa bikin pempe Terus kalo udah bisa bikin Berarti aku harus curi ilmunya Kayak yang iya aja Terus kita apain Terus Kita jualan aja gimana Hah? Jualan pempe Iya kita jualan pempe Suka juga kalo aku jualan pempe Masak belagak-belagak Cak ini cantik-cantik ini jualan pempe Wih kapan Wih mamang Mamang Anania Wih Aku lupa Cak nonton makan pempe nih Nanti kita belajar Belajar Yang pasti Kita harus ada bedanya sayang Kalo kata kamu tadi Ini serius Kamu mau Muka Buka usaha Bikin pempe Ini kan lagi pandemi Kamu syuting Aku kan gak kemana-mana Iya Bener-bener Jadi ibu rumah tangga Buka pempe Buka pempe Gimana Aduh wanita sama Ricah Nah Supaya tau nih Sekalin promosi Gimana berarti kita bahan-bahannya itu dari Palembang Karena yang aku tau nih Cuka-nya itu Cuka cukanya itu beda dari Jakarta yang yang ada di Jakarta yang ada dimana-mana bedanya apa karena gula merahnya beda cabainya beda cabainya juga kecil-kecil beda cukonya putihnya juga beda cukanya juga beda sama tangan yang megangnya juga beda dijawab sama Allah langsung Allah kita coba bagaimana caranya bikin usaha mulai dari usaha PMP nanti dibeli tapi ya order aja langsung di Instagram nanti ukurannya pas rasanya enak cukannya juga enak harganya juga terjangkau jangan lupa beli nama PMP nya kita minta masukkan ya namanya apa ya penasaran kan kita akan buat video berikutnya untuk soal jualan PMP terima kasih di sini bye ting-tang-tang-tang selamat menikmati